Halo semua, selamat datang kembali di channel MyKaty. Hari ini kita akan mengulas dan membahas informasi seputar destinasi wisata yang ada di Indonesia. Semuanya kami rangkum dalam Travel Destination. Danau Toba menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia karena daya tarik danau yang berada di Provinsi Sumatera Utara tersebut memang luar biasa. Danau ini terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara dan sebagai salah satu must visit tourism spot di Sumatera Utara. Akan tetapi, tidak sedikit yang hanya setengah-setengah mengeksplorasi keindahan Danau Toba. Padahal, banyak tempat wisata baru di Danau Toba yang tidak kalah menarik dan juga mengundang becak kagum bagi siapapun yang datang ke sana. Berikut kami bahas daftar beberapa destinasi wisata di Danau Toba yang akan membuat kunjunganmu jauh lebih menyenangkan dan berkesan. 1. Lembah Bakara Tempat ini dibelah oleh dua aliran sungai besar yang berair deras. Sungai terbesar yang dominan adalah Aek Silang dan Aek Simangira. Keduanya mengaliri beberapa desa dan bermuara di Danau Toba. Bakara terkenal dengan Aek Sipangolu atau air yang menghidupkan. Konon menurut cerita jika seseorang terkena jenis penyakit apapun, apabila orang tersebut berendam atau meminum air dari Aek Sipangolu maka ia akan sembuh. Aek Sipangolu adalah sumber air yang keluar dari batu dan mengalir sepanjang masa. Airnya segar dan jernih dan bermuara di Danau Toba. 2. Air Terjun Situmurun Binangalong Air Terjun Situmurun ini juga sering disebut sebagai air terjun Binangalong karena airnya berasal dari desa Binangalong kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba Samosir, Sumatra Utara. Kata Binangalong berasal dari nama sebuah sungai, yaitu Lum. Lum atau Lom dalam bahasa Batak Toba dapat diartikan sebagai air penyejuk hati. Dari sekian banyak air terjun yang ada di Indonesia, air terjun ini tergolong unik karena airnya mengalir langsung jatuh ke Danau Toba. Anda pun dapat menikmati sensasi berenang melawan arus di air terjun ini. Untuk menuju tempat ini ada dua alternatif jika Anda dari Medan, yaitu rute dari Parapat melalui Pelabuhan Aji Bata atau rute dari Balige melalui Pelabuhan Balige. 3. Kapal Pesiar Danau Toba Kapal pesiar milik pemerintah Kabupaten Samosir ini bentuknya seperti rumah adat batak, lengkap dengan ornamen ukirnya yang berukuran panjang 21,5 meter dan lebar 7 meter. Uniknya, strukturnya hampir seluruhnya terbuat dari bahan kayu. Untuk keselamatan, jangan khawatir karena kapal ini dilengkapi dua sekoci dengan daya tampung 20 orang, pelampung keselamatan, pemadam api, serta alat penunjuk keadaan darurat Red Hand Flare. Kapal ini juga dilengkapi kompas dan peralatan GPS untuk panduan arah dan posisi kapal. Nah, itu dia informasi traveling terbaru. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe. See you on next video. Sub indo by broth3rmax